Welcome back to my channel everyone Balik lagi dengan aku Jelin Jelika Video hari ini adalah Best Love Beauty 2020 Biarpun tahun ini aku gak banyak makeup keluar Tapi pastinya masih banyak kok makeup yang aku cobain Dan aku sudah mengkurasi akhirnya Aku sudah berhasil memutuskan Ini dia produk-produk favorit aku tahun 2020 ini Di makeup Jadi kita akan go dari primer sampai terakhir Primer! Aku lagi suka banget sama dua ini Yang pertama itu adalah UV Pore Filler Ini dari Missha Jadi dia started as a UV protection Tapi juga pore fillernya tuh halus banget Kalo kalian nonton Missha One Brand Makeup Tutorial aku Itu aku pake ini Pertama kali aku pake ini Dan dari situ aku sering banget pake pore filler ini Karena dia bener-bener ngefilter kulit jadi lebih halus-lus-lus-lus Yang kedua ini kayaknya udah kecintaan banyak orang Ini Tatcha Silk Canvas Dia pake sedikit aja udah langsung bikin permukaan kulit tuh halus banget Ini juga yang aku pake di makeup look ini Dan kalian bisa cek tutorial makeup look ini di video sebelumnya Ini sengaja aku beli yang small size-nya Karena pake sedikit aja udah cukup banget di seluruh bagian wajah Takut nanti malah keburu expired Jadi aku sengaja beli yang kecil-kecil Apalagi kalo base makeup kayak primer, foundation, concealer itu Pokoknya kalo misalnya udah lewat masa dari bukaan Bakal aku buang Jadi aku lebih sayang kulitku daripada sayang makeupnya Jadi love mini size Setelah itu foundation Dari lokal dulu aku suka kedua foundation ini Yang pertama ini dari Jekyll Ini adalah Jekyll Blur Effect Foundation Satin Coverage ini Foundation yang hasilnya tuh lebih dewy, healthy skin glow gitu Finishnya tuh lebih ke dewy Dan yang menarik dari si foundation ini sebenernya dia bilang kalo dia tuh tinted moisturizer With skincare benefit Plus UV protection-nya juga Tapi aku ngerasa ini lebih ke foundation sih dari coveragenya gitu ya Nah yang kedua itu adalah face base-nya BLP Mereka dua-dua ini sama-sama tahan lama Kalo misalnya aku mau lebih glowing gitu I go with Jekyll Tapi kalo mau yang lebih arahnya ke matte Itu lebih ke face base-nya BLP Dan aku suka mereka keduanya itu ada coveragenya Very light on the skin Tapi juga tahan lama Dan nyaman gitu lah ya di kulit-kulit tuh berasa kayak gak dempul gitu Biarpun go with full makeup dengan kedua foundation ini Aku masih nyaman banget gitu ngerasa kulitnya International brand aku suka banget tahun ini pake si Suemura Unlimited Foundation Aku sukanya dia kan ada dua nih baru keluar lagi yang glow-nya itu yang bottle-nya itu kaca glass gitu Kalo yang ini kan dia ke matte ya Dia juga kaca tapi dia matte Duh finish gitu Aku lebih suka yang Unlimited ini Karena menurut aku yang ini tuh pas banget Kayak satin finish-nya Ini yang lagi aku pake sekarang Smooth banget di kulit Dan warna yang 764 medium light beige itu selalu perfect match di skin tone aku Dia juga long wear, full coverage, comfortable on the skin Enak banget Love it Suemura kayak tuh setiap tahun Setiap kali mereka keluarin foundation Pasti aku suka Dari durian petal skin Light bulb Sampai yang sekarang ini Gak tau ya Aku selalu suka foundation formula Mereka tuh salah satu brand foundation Yang bisa masuk ke all skin types Yang Unlimited ini Dia tuh kayak Kalo kulit lagi agak kering Dia yang menyesuaikan Kalo kulit berminyak pun Dia tuh lumayan nahan minyak juga gitu Jadi gak ada yang bisa komplain Aku suka banget sama foundation ini Another foundation Kalo misalnya kalian suka makeup yang bener-bener no makeup makeup Dan mau light foundation Aku juga suka si Makeup Forever Reboot Foundation Ini dia yang lebih sear gitu Cocok banget buat temen-temen yang kulitnya tuh udah flawless Temen-temen yang selama ini ngerasa kayak foundation tuh heavy dan dempul gitu Bisa banget cobain si Reboot ini Dan dia tuh super-super breathable di kulit Karena dia setipis itu Konsistensinya juga cair Bener-bener kalo misalnya dikocok aja tuh kedengeran suaranya guys Jadi dia tipe foundation yang emang cair dan ringan di kulit Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan coveragenya Tapi kalo kenyamanan Go with this one It's time for cushion Dari lokal brand dulu Luki Holy Flawless BB Cushion Aku shades iris Ini second BB cushion aku Karena yang pertama udah habis Jadi aku udah repurchase Artinya aku secinta itu Kenapa? Karena dia full coverage Dia gak perlu diset pake powder pun bisa tahan lama Dan yang aku suka banget pertama kali aku pake itu Wajah aku lagi bertextur Dan dia nge-hide texture Bikin kulit tuh keliatan permukaannya tuh halus banget Suka banget Warnanya juga perfect match di aku yang iris ini Dan aku suka sama packagingnya yang sleek gitu Dan pake magnet juga Keliatan eksklusif banget Love it! Korean cushion yang warnanya aku cocok Dan aku suka Dan menurut aku warnanya itu Sekarang Korean cushion tuh udah gak yang light Terus cool undertone doang Tapi tuh udah masuk ke medium skin tone With yellow undertone Itu dari Missha Ini Missha Magic Cushion Cover Lasting Dia... Aduh sampe kotor Dia full coverage Dan bener-bener long lasting Kayak namanya Cushion Cover Lasting With coverage and long lasting Dan dia cocok banget di kulit aku warnanya Ini nomor 23 Terus udah ada SPF juga 50 plus PA plus 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 Jadi double protection Pake seharian aman banget Dan ini aku pake Udah waktu jaman-jaman kita pake masker Kalo di set pake bedak Lebih gak geser lagi Jadi aku suka banget Selanjutnya Ini adalah cushion terlucu yang aku punya Tapi gak cuman lucu guys Dia beneran bagus kualitasnya Ini dari Laneige Nail Cushion Ini kotaknya kayak Airpods Aku suka banget sama warnanya juga mint Jadi dia ini tuh ada dua Yang mint sama yang glow Yang mint ini tuh lebih ke matte finish Kalo yang glow itu lebih ke dewy finish Yang dewy finish itu terlalu dewy di aku Jadi aku lebih suka yang ini Karena lebih long lasting juga di aku Dan aku ngerasa kalo misalnya Dengan pemakaian masker Ini tuh jauh lebih praktis gitu Kayak gak perlu-perlu banget buat di set Dan gak harus-harus banget buat di set Itu bisa Kalo misalnya yang glow itu Masih terlalu nempel dan transfer Jadi aku lebih suka yang ini Dia aku pake shades yang 23 juga Kalo aku gak salah Dan aku suka banget sama detail dalem-dalemnya Tuh bener-bener lucu banget Teman-teman para kolektor Makeup dengan packaging lucu Kalian harus punya Dan aku rekomendasi ini Bukan cuman karena packagingnya lucu ya Sekali lagi Tapi karena kualitas dari produknya juga oke banget Ini kayaknya I think This is the best cushion from Laneige Karena sebelum-sebelumnya itu Udah ada coverage Tapi masih belum senampol itu gitu loh Aku tuh orangnya tipe yang gak mau setengah-setengah kalo coverage Go with full coverage Atau mendingan bare face kalian Jadi ini tuh nampol banget Mantap Concealer Pertama aku udah sering banget pake ini Di mana-mana Dari dia keluar Face Concealer dari BLP Ini second bottle aku Dari pertama kali mereka launch Sampai sekarang aku kayak hampir pake ini terus terusan Karena dia se-full coverage itu Dan tahan lama Plus warnanya masuk banget ke skin tone aku Tapi aku berharap mereka mengeluarkan warna-warna Yang lebih luas Since foundation mereka udah keluarin 12 warna Dan aku gak sabar nungguin Warna-warna mereka yang lainnya Dari face concealernya Aku yakin pasti akan ada warna lain Second favorite itu NARS NARS Soft Matte Complete Concealer Ini juga udah Kayaknya bentar lagi heat pan Seneng banget Aku emang kalo pake concealer tuh hardcore banget Karena aku again suka full coverage Dan kalo misalnya aku gak pake foundation Aku pasti pake concealer Jadi concealer tuh kepake banget di aku Dan ini salah satu yang harus kalian consider Kalo kalian mau invest di high-end concealer Karena ini sebagus itu titik Aku pake shade-nya Madeleine Dan ini cocok banget sama skin tone aku Dia tipe concealer yang gak perlu diset Udah cantik guys Dan tahan lama Selanjutnya ini aku suka banget dari awal tahun Ini Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Ini sculpting karena dia warna itu ada banyak banget Dan ini aku pake shades yang snow Aku pake shades yang snow itu buat highlight Tapi actually dia coveragenya juga bagus banget Ini tuh mirip sama si BLP deh coveragenya Full coverage gitu Cuman yang ini finishnya tuh lebih satin sedikit Kalo BLP tuh lebih natural finish aja Kalo misalnya ini tuh dia lebih ke satin Dan ini waktu aku belinya emang warnanya sengaja lebih terang buat highlight Dan bagus banget Aku selalu pake ini setiap kali ada photoshoot Karena dia bener-bener highlight tuh jadi lebih natural gitu loh Dimensinya tuh dapet banget kayak terangnya di under eye, di tulang hidung tengah Itu tuh dapet banget Aku selalu suka banget sama ini Mungkin nanti kalo misalnya concealer aku sudah habis Aku akan coba beli warna yang skin tone aku Buat spot conceal Atau mungkin warna yang lebih gelap Buat contour juga Dan concealer unik yang aku suka juga Tahun ini adalah Red Tox Spot Powder dari So Natural Sebenernya ini bisa masuk ke skincare juga sih Tapi mari kita masukin ke concealer Karena dia ini adalah spot treatment plus concealer Jadi dia kayak batal-batal jerawat Tapi ada warnanya Kalo misalnya aku lagi gak mau make up-an Dan aku lagi mau day off Aku lagi pengen bare face Tapi ada warna kemerahan yang mengganggu banget Nah aku pake si Red Tox Spot Powder ini Dan actually dia juga bener-bener bekerja buat spot treatmentnya sendiri Jadi gak cuman embel-embel spot treatment plus concealer Tapi at the same time juga nge-treat si acne yang kita cover gitu Next ke powder Powder aku tuh lumayan susah buat bener-bener favorite banget Atau bener-bener kayak aku pake setiap saat Tapi ini adalah dua powder yang aku pake terus-terusan tahun ini Dari Hourglass Ini kan masih sama sama tahun lalu Karena gak tau ya aku masih belum bisa move on dari ini Dan belum menemukan penggantinya Apaya kalo misalnya high end Udah harganya mahal Terus gak bener-bener bagus Aku gak akan rekomendasi Tapi Hourglass ini Kalo misalnya kalian cari powder dan kalian punya budget buat powder itu Go with this one Ini gak abis-abis Ini masih Hourglass pertama aku Dan gak abis-abis pada aku pake hampir setiap kali aku make up-an Dari local brand tahun ini baik banget yang ngeluarin bedak Tapi kayak so far aku paling cocok dengan si Luki Holy Smooth and Blur Loose Powder Dia halus banget Lebih ada coveragenya Kalo ini kan lebih translucent Karena emang namanya itu translucent setting powder Kalo yang ini tuh dia lebih ke blurring powder gitu Biarpun dia kayak teksturnya tuh padat Halus banget Tapi tuh dia yang kayak padat ngisi pori-pori Kasih sedikit coverage Dan bikin permukaan kulit tuh halus Jadi emang aku suka sesimpel dia sesuai dengan claim-nya Ngesmooth ya Ngeblur juga iya Kalo compact powdernya tahun ini Kalian tau aku cinta banget Karena aku finally menemukan local compact powder yang mirip banget sama Charlotte Tilbury Favorite aku tahun lalu Rose All Day The Realest Lightweight Compact Powder Ini dari pertama kali keluar Worth the height Karena emang mereka tuh super apa ya Halus, partikelnya kecil Dia bener-bener nge-set makeup Tapi ringan banget Kayak almost gak pake bedak Cuman nge-set aja Ya sampe kalian cobain Kalian akan mengerti maksud aku apa Dan dia bikin permukaan kulit juga keliatan halus Kayak pake filter Paris Dan somehow aku tuh suka sama warna mereka Mungkin karena mereka tuh bener-bener ringan banget Dan halus banget aja Jadi kayak biarpun dia light, medium, time color Kalo di kulit tuh dia warnanya bukan yang kayak merubah warna kulit gitu loh Tapi ada efek translucentnya somehow Jadi kayak bener-bener nge-set aja sih kalo menurut aku Powder foundation yang aku suka itu dari Estée Double Wear Aku selalu shade sand di mereka Ini bener-bener penyelamat aku banget Kenapa? Karena selama tahun ini kulit aku tuh on off Jadi setiap kali aku butuh extra coverage Dan setiap kali kayak udah mencoba buat cover tapi gak cover Aku pasti timpa pake si Double Wear Stay In Place Matte Powder Dia bener-bener bikin permukaan kulit tuh jadi halus Kalo misalnya ada tekstur yang gak bisa tertutup dengan apapun Aku tap-tap pake ini dan langsung lebih halus Warna sand double wear juga selalu cocok di kulit aku Nge-blend banget Suka, suka, suka Sekarang kita masuk ke color confection Surprisingly kalo tahun lalu aku banyak banget suka sama face palette Aku gak ngerti kenapa tahun ini aku suka yang individual Jadi contour sendiri, blush sendiri, dan highlight sendiri Memang ada yang suka berubah-berubah ya Nah contour, ini contour terbaik So far kayaknya Aku bahkan belum menemukan another contour penggantinya Meskipun high-end, aku belum menemukan Ini juga yang lagi aku pake sekarang Sampai udah hitpan SKK Blue Bronzer Maaf banget ini packagingnya udah kotor dan jelek Dan udah hitpan juga Aku bener-bener pake ini terus-terus-terus Karena biarpun dia namanya bronzer Tapi menurut aku tuh dia buat contour tuh warnanya cukup cool tone Dan tonenya itu tuh kayak gelapnya tuh pas banget gitu loh Di kulit aku yang kuning langsat Aku suka banget 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 Dan sebenernya aku tuh penasaran kenapa aku kok gak punya banyak contour gitu ya Jadi kalo misalnya temen-temen punya single contour kayak gini Yang aku harus coba Please komen di bawah guys Aku akan cobain Blast On Favorit aku tahun ini ada dua Ini dia dari lokal brand Angel Blaster Peach-nya masih tetep warna peach tercantik Ini yang juga lagi aku pake sekarang Peach-nya Angel Blaster tuh emang peach yang menurut aku ya bisa masuk ke light, medium, and deep skin tone Kalo misalnya di light, dia tuh lebih ke peach agak pink Kalo misalnya di medium skin tone Dia bener-bener kayak gini Peach, coral Tapi kalo misalnya di deep skin tone Itu tuh efeknya tuh lebih kayak peach Yang arahnya tuh lebih ke orange gitu Jadi dapetnya tuh hasilnya fresh Dan Angel Blaster tuh masuk banget Kalian mau pake buat full makeup, full glam Mau aku lagi make up-an yang gila Warna-warni Eye makeup yang aneh-aneh Aku pasti go with Angel Blaster Karena dia warnanya senatural itu Apa ya? Gak tau, cocok banget aja ke semua eye makeup Bener-bener gak bisa hidup tanpa Angel Blaster Another blush yang aku suka banget itu dari MAC Ini Glow Play Blast mereka Ini warna yang so natural Kalo misalnya Angel Blaster ini warnanya kan lebih fresh gitu Ini tuh dia juga undertone-nya Masih ke warm Tapi yang ini tuh dia bener-bener tipe blush Yang aku pake kalo misalnya aku gak mau keliatan pake blush Karena dia super natural sesuai dengan namanya so natural Dan dia ini tuh lucu blushnya Dia blushnya tuh lebih kayak krim gitu Jadi dia bukan powder blush Tapi dia lebih ke krim blush Dan ada shimmernya Cuma shimmernya tuh masih halus dan kecil lah partikelnya Jadi even di pipi aku yang lebih bertekstur pada umumnya Itu tuh dia gak bikin keliatan bertekstur gitu loh Dan tahan lama juga warnanya Love this too Aku bener-bener tahun ini pake antara ini atau gak ini Jadi kalo misalnya kalian cari blush Udah cobain ini dua Highlighter Yang pertama itu highlighter yang warnanya lebih agak ke gold sedikit Lebih warm skin tone gitu Ini aku ada dua favorit aku Dari Sorca Ini cantik banget yang aku pake sekarang Aku suka banget dia tuh efeknya kayak white look gitu di kulit Jadi ngeblend banget sama kulit Dan karena dia warnanya lebih ada tint goldnya gitu Jadi pas dipake di kulit tuh gak bikin jadi cool tone atau ashy Cantik banget di kulit Blinding juga Ini para pecinta highlighter yang blinding Boleh banget cobain ini Dan another favorite Tapi sayang banget aku bikin pecah Itu adalah Becca Champagne Pop Still favorite Mantul banget Kedua ini mirip lah Cuman yang Becca ini tuh lebih halus lagi partikelnya Lebih wet look lagi Another highlighter yang aku suka juga itu dari MAC Ini adalah MAC yang double gleam extra dimension skin finish Nah kalo highlighter yang ini tuh dia shadenya lebih ke pearl lagi Lebih terang Jadi biasanya aku pake ini Kalo misalnya aku mau dia looknya tuh bener-bener kayak silver gitu Jadi kalo misalnya aku pake ini biasanya aku timpa di bagian highest point of the highlight Jadi highlightnya berdimensi lagi Aku suka banget sama dia Dia tuh halus dan juga hasilnya tuh white look juga Cantik banget-cantik banget di kulit Sekarang kita beralih ke mata Eyeshadow yang pertama Ini palette yang membantu aku menghilangkan kebosanan ku selama work from home Morphe X James Charles Aku jadi waktu pas awal-awal itu Lagi gila-gilanya Mencoba bikin look yang lebih eksperimental Dan warna-warni aku selalu pake palette ini Karena palette ini best buy banget sih Aku lupa aku waktu itu dapet harga berapa Tapi ya kalian bisa liat ini warnanya udah lengkap banget Terus juga aku yakin ini kayak gak akan pernah hipen Karena mereka besar Dan ya kalo misalnya kalian lagi cari palette Yang semuanya ada warnanya Terutama kalo kalian lagi mau bereksperimen dengan warna-warni Kalian boleh banget cobain palette ini Tapi sebenernya kalo misalnya kalian mau go with natural color Itu juga ada gitu loh Kayak coklat-coklat yang disini Itu tuh juga cantik warnanya Tapi aku beli palette ini Lebih untuk ke warna-warna yang colorfulnya Buat gantiin Morphe 35B aku Yang sudah expired Jadi ya I love this palette Dan tahun ini tuh lilac eye makeup look sangat-sangat trend Dan warna lilac bertebaran dimana-mana Dan aku suka banget sama paletnya si Odin Eyes Yang so main Semoga namanya betul Karena dia ada warna lilac ini nih Ya cantik banget Ini salah satu warna lilac dan colorful eye color yang sering aku pake tahun ini Setiap aku pake warna ungu di eyelid aku Pasti semua orang tanya itu warna ungu apa Ini dia paletnya Kalo kalian lagi mau create purple eye look Karena aku belum menemukan warna ungu secantik ini selain di palette ini So kalian bisa consider palette ini Dan warna lainnya tuh juga sebenernya pake banget ya Kayak coklat-coklat neutral color palette gitu Disini ada sedikit warna ungu deep purple Tuh ada glitternya juga Pigmentasinya juga bagus Biarpun dia warna lilac ini kan kelihatannya kayak terang banget Tapi dia pigmented banget Dan palette ini sebenernya tuh nothing special ya Dia kayak ya travel friendly palette dengan warna peach yang super wearable Palette colornya tuh sangat-sangat kepake banget lah buat everyday look Tapi aku gak ngerti kenapa semua warnanya tuh di mata dan skin tone aku tuh cantik banget Jadi kayaknya setiap kali aku traveling Kalo aku harus bawa palette, aku selalu bawa palette ini Jadi aku merasa dia butuh disounding Dan butuh kita masukin ke 2020 favorites Pigmentasinya juga bagus biarpun warnanya kelihatan kayak soft-soft banget Tapi pas dipake tuh ada warnanya gitu loh guys Keluar gitu warnanya Dan simmernya ini juga cantik sekali di mata Bisa banget lah dengan palette yang sederhana ini tuh buat bikin party makeup Dan bisa lah bertahan untuk membuat eye makeup berbagai macam Ragamnya kalo misalnya kalian traveling dan kalian cari palette yang travel friendly Atau kalian mau beli your first palette yang warna natural Kalian bisa consider peachy soft coral palette ini Selanjutnya itu adalah eyeshadow pen Aku suka banget pake They talk about ex Ayla Dimitri Ini yang shades chocolate Aku lupa warnanya apa Pokoknya dia yang shadesnya coklat kayak gini Aku suka pake ini kalo misalnya pergi traveling Karena dia tuh tahan lama banget Terus pake langsung buat satu eyelid Buat jadi eyeshadow tuh bisa Terus aku juga suka pake dia sebagai eyeliner Kalo misalnya aku mau looknya tuh lebih soft gitu Jadi kayak soft liner aja Aku suka banget pake They talk about ini Dan aku kayaknya belum menemukan eyeshadow pen yang bener-bener aku pake terus-terusan Dan aku baru sadar ini tuh aku pake terus-terusan banget Jadi harus banget aku masukin ke dalam video ini Plus little detail yang sangat-sangat bermanfaat itu adalah mereka punya selutan Jadi kalo misalnya udah bulat itu bisa tajem lagi Bisa dipake lagi Bisa buat nge-liner lagi gitu Aku suka banget sama ketahanan mereka sih Gak diset pake apapun Udah langsung nge-set sendiri dan tahan seharian Eyeliner yang aku pake terus-terusan Kalian kan udah sampe bosen liatnya Itu adalah Guell Dual Eyeliner Dan menurut aku ini adalah produk yang sangat-sangat inovatif Dan kualitasnya sangat-sangat bagus dari kualitas crayonnya Dan akhirnya lokal mempunyai eyeliner warna coklat Karena aku sebenernya lebih suka pake eyeliner warna coklat Tapi jarang ada yang punya Dan mereka mengeluarkan warna tanah brown yang bagus banget Titik Bagus banget Crayonnya gak beleber Gampang banget keluarnya Jadi kalo misalnya buat inner, tightline gitu tuh Gak perlu sakit-sakit dan berair Terus spidolnya ini sampe sudah habis Aku pake Karena aku pake terus-terusan Jadi aku akan repurchase soon Tapi yang crayonnya ini awet banget Gak abis-abis Paling kalo misalnya mau repurchase Pasti yang abis duluan tuh si spidolnya Spidolnya juga tahan lama guys Dan smudge proof juga Dan aku suka banget sama pilihan warna coklatnya Coklatnya tuh bener-bener deep dark coklat Bukan coklat yang kayak kemerahan gitu Bener-bener warna coklat yang bagus Kalo misalnya kalian mau yang warna hitamnya Hitamnya juga bener-bener true black Hitam yang pekat Bukan hitam kebiruan Karena biasanya kalo crayon warna hitam itu Sering banget Itu tuh kayak agak kebiruan gitu Tapi yang punya si Guell dual eyeliner tuh enggak Dia bener-bener hitam Jadi kalian tinggal kira aja Mau yang coklat atau yang hitam Tapi aku bener-bener rekomen banget Kalian mau cobain Si dual eyeliner dari Guell Masih di mata Tahun ini aku tidak bisa hidup Tanpa Suemura Last Curler Ini dari warna coklat Sampai udah Baret-baret Udah hilang-hilang warnanya Bentar lagi dia kayaknya akan menjadi silver Nah ini Last Curler Aku baru sadar ternyata selama ini Kenapa semua orang cinta banget sama Last Curler Yang Suemura Karena dia bisa bikin Bulu mata aku bener-bener naik banget Dan naiknya tuh dari pangkal Aku nggak ngerti kenapa Atau mungkin curve-nya dia yang sesuai dengan mata Atau gimana Tapi aku suka banget sama Last Curler mereka Aku baru sadar ternyata Last Curler itu Sangat-sangat menentukan apakah bulu mata bisa stay naik seharian atau enggak Dan apakah lentiknya tuh bisa selentik itu gitu loh Semenjak aku pakai ini Kalian jadi sering salvok sama bulu mata aku Jadi dia harus dinominasikan tahun ini Kategori mata yang terakhir yang membuat mata berbicara adalah bulu mata Bulu mata yang lagi aku pakai sekarang juga Ini bulu mata Nigella Dan satu lagi bulu mata yang Gerbera Ini adalah dua bulu mata yang terus-terus aku pakai dari awal tahun Karena biarpun mereka baru launch beberapa waktu lalu di bulan Desember ini Tapi actually ini tuh udah aku pakai dari awal tahun Jadi my favorite Nah Nigella kalo lagi mau party makeup atau aku lagi explore makeup Dan mau looknya tuh lebih cetar lebih volume Tapi kalo misalnya aku mau lebih natural setiap aku photoshoot yang natural No makeup makeup aku pasti pakai Gerbera Karena dia sehalus dan semanis itu guys Selanjutnya naik sedikit ke alis Alis pasti kalian juga udah bosen dan sudah menebang SK Brow Stroke Pencil Ini aku sebenernya agak lupa warna favoritaku yang apa Tapi sekarang ini aku lagi pakai yang medium brown Warna kalian tinggal sesuaiin aja lah ya sama tipe warna rambut kalian Jadi kalian cocoknya warna apa Tapi tekstur mereka ini bagus banget Dia beneran bisa buat bikin hair stroke terutama di bagian depan Dan stay juga dipakai kayak keringetan Atau kalian aktivitas yang outdoor gitu tuh alis gak gampang luntur gitu lah ya Aku suka banget sama Brow Stroke Pencil ini Masih dari SK Freeze Brow Mascara Ini salah satu best brow mascara Aku suka pakai yang soft brown kalo yang tintednya Atau aku juga suka pakai yang clear brow mascara mereka Aku sukanya karena mereka tuh bener-bener bisa hold alis naik Jadi bener-bener seharian tuh feathery brows kayak gini Bagus banget Banget-banget Another brow cara yang aku suka juga Kalo misalnya aku lagi mau lebih blonde alisnya Itu dari Cane Make ini yang heavy rotation coloring eyebrows Aku suka banget pakai ini Karena selama tahun ini ada masanya dimana aku suka banget sama alis yang lebih blonde Kayaknya pas rambut aku dari akarnya lebih blonde deh Aku ngerasa lebih cocok aja sama rambut aku Jadi aku suka banget pakai ini Dan another brow cara yang aku suka juga Surprising ini aku lagi iseng aja cobain si Lancome Styler Ini dia brow mascara kayak gini Hitam tulisannya simple kayak gini Ini aku pakai shade yang nomor tiga coklat Dia juga nge-hold banget alis ke atas Dan waktu itu aku pakai buat naik gunung pas aku lagi di Vieng Dan hujan aku turun alis aku masih ada guys Jadi dia waterproof aku bisa bilang dan dia hold alis sebenern-bener kuat banget Dan aku suka banget pakai brow mascara ini Kalau misalnya aku lagi nggak mau pakai produk alis lainnya Nggak perlu tambahan pensil lagi Karena dia warnanya yang tiga itu agak sedikit gelap Jadi udah langsung keisi gitu Mascara Mascara Sebenernya kalian bisa lihat top 5 mascara yang udah aku buat videonya Tapi Kalau aku pilih satu lokal dan satu luar Aku akan pilih Luki Holy Last Elixir Shades Hades Yang hitam Dan heroin make pastinya Ini kedua mascara yang paling aku pakai banget tahun ini Bener-bener kalau bisa kalian cari mascara Atau kalian bisa cek top 5 mascara aku Move on ke lip product Lip tint tahun ini yang paling sering aku pakai Itu dari second date yang naladi Sampai udah habis Dan udah nggak bisa aku pakai lagi Karena udah bener-bener habis total Dan yang kedua itu dari Misery yang gloss tint mereka Ini juga udah aku buat spesial Top 5 most use lip tint aku Kalau misalnya kalian butuh rekomendasi lip tint yang lainnya Kalian bisa cek video itu Tahun ini aku suka banget pakai lip product Yang finishnya itu lebih sweat powdery gitu Salah satunya dari local brand itu ada Reka Ini shades yang sorry Dia shadenya tuh lebih fresh Ada sedikit tint orange nya Tapi menurut aku flattering banget di warna kulit aku Dan bagus banget Salah satu signal yang membuat aku semakin yakin Kalau aku akan cinta warna itu setiap kali Kalau misalnya aku pakai sebuah lip product Dan ditanyain sama kalian itu pakai lipstick apa Nah ini salah satu yang sering banget kalian tanyain Reka yang sorry Dan dia finishnya tuh powdery gitu Aku suka banget Karena dia namanya powder matte liquid lipstick Another powdery finish itu ada dari Sunny's face Ini lip dip yang post Bagus banget banget Dari aku punya ini Aku pakai terus terus terusan dan selalu kalian tanya juga Catat post Ini warnanya agak tua Kayak deep nude coklat gitu Agak sedikit Bagus banget Bagus banget pokoknya Kalau misalnya kalian lagi cari formula yang enak Langsung cek yang lip dipnya Warnanya tinggal tergantung selera Tapi aku suka banget yang post Another powdery finish juga yang aku suka Yang aku pakai sekarang dari MAC Powder kiss liquid lip color mereka Aku rasa ini kayaknya Most favorite lip product dari MAC Yang aku suka banget Karena finishnya bener-bener aku banget Aku suka banget yang powdery finish kayak gitu Dan warnanya mullet over ini Cantik banget Dan kalau aku gak salah Warna ini juga warna yang dipilih sama Lisa Blackpink Karena mereka baru ganti ambassador Jadi Lisa Blackpink Dan Lisa pilih powder kiss Yang warna ini juga Jadi kalau kalian mau kembaran sama Blackpink Lisa langsung purchase ini Kalian fix kembaran Karena warnanya emang beneran guys Cantik banget Matte lip cream yang cantik banget warnanya Itu dari makeover Intense matte lip cream yang pompous Chatet pompous ini Cantik banget Dia nude Agak sedikit kecoklatan Bagus banget Kalau kalian suka nude lipstick Makeover intense matte lip cream Yang pompous Bagus banget favorit aku Kalau lip balm Kalau kalian mau yang lip balm Nude sehat Tapi warnanya juga cantik Jadi cobain si Flossom Rose Velvet Lip Balm Yang nude iris 106 Dan aku suka banget Wok itu aku sempet jadi muse photoshoot mereka Dan pada saat photoshootnya Aku udah langsung kayak Wow Warnanya semua cantik banget Dan actually beneran Moist banget di bibir Dan aku suka banget sama identity brand mereka Coba di cek deh guys Page mereka Flossom Dan cek warna yang nomor 6 Nude irisnya Cantik banget Ini sampe udah agak sedikit berantakan Karena aku pake terus Lip gloss Ada dua Satu yang aku suka banget dari local brand Ini dari Rose All Day Ini Joypill Aku suka banget sama warnanya mereka tuh Ada hint pinknya gitu Dan pinknya tuh bener-bener super natural Super fresh Dan glossnya juga gak lengket Nyaman di bibir Aku suka sama semuanya Dan lucu banget packagingnya Idea mereka juga selalu fresh out of the box Jadi waktu dateng tuh si peel ini tuh jadi kayak kotak obat gitu Beneran kayak peel Ada beberapa warna tapi yang aku paling suka si Joypill ini Kayaknya di kulit aku paling bagus Another lip gloss yang aku suka banget itu dari Hera Spicy Nude Gloss Ini shade yang 462 Ini gloss yang warnanya tuh deep brown rich gitu Aku ngerasa kalo misalnya ini di light medium skin tone tuh jatuhnya agak coklat Tapi kalo kalian punya medium deep skin tone Ini pasti nude gloss yang cantik banget Dan kenapa aku suka banget sama gloss ini Karena dia tuh ada sensasi dinginnya di bibir Yang bikin tuh bibir jadi plump jadi kayak di filler gitu Bikin bibir tuh kayak terlebih seksi dan lebih berisi Aku suka banget makanya tadi aku juga pakein itu di bagian tengah Tapi ini kayak udah mulai ngeblend ngeresep juga sih glossnya Check this out guys Spicy Teeth Gloss Hera 462 Kategori terakhir adalah tools Oke ini sebenernya sedikit banget Karena aku bingung mau masukin apa lagi Tapi yaudah ini yang aku suka banget Aku suka banget sama sponsnya Gaya sponge ini Ini produk kolaborasinya Amel Kenapa aku suka banget sama sponge ini Karena pertama bentuk dia tuh unik gitu Jadi kayak edge-nya tuh beda Dan dia tuh bener-bener bounce banget Biarpun pori-porinya tuh keliatan kayak agak besar ya Kalo misalnya diliat dengan mata kayak gini Tapi tuh dia ngambil produk Dan beneran kalo di blend tuh bikin makeup tuh flawless banget Complex-nya tuh flawless banget Ini yang tadi aku pake juga buat ngeblend foundation dan concealer aku Bener-bener bagus banget Dan kayaknya dari semua local sponge yang aku cobain tahun ini I think this is the best Jadi ya I love this one Mini sponge aku suka banget sama sponge real technique ini Karena mininya tuh gak se-mini itu guys Jadi kalo misalnya dia pas lagi basah itu agak lebih besar sedikit Jadi kayak di tengah-tengah gitu Aku gak tau enak banget aja kalo misalnya cuma buat pake concealer doang Kan gak perlu yang terlalu besar ya buat ngeblend seluruh wajah Jadi aku suka banget pake ini Dia juga halus banget Bounce juga dan gak makan produk juga Dan yang terakhir aku suka banget sama brush ini dari MAC Ini MAC brush yang 130SH Aku suka banget pake ini buat blush on Bisa buat cream blush Bisa buat powder blush Kayak tadi aku pake ratain buat angel blusher Pake brush ini tuh manis banget Dan biarpun kita gak set pake bedak Kalo misalnya aku tuh suka dari pake concealer Langsung timpa pake blush on Dan dia tuh gak ngegeser makeup atau complex-nya di bawahnya Karena dia mungkin ada dua gini ya Kayak yang hitam dan yang putihnya itu Kayaknya aku ngerasa desainnya ini tuh bikin gak ngegeser gitu loh produk di bawahnya Jadi aku suka banget banget sama brush ini Dan dia kecil, Trevor Friendly, lucu sekali I love this brush Hampir ketinggalan guys Selling spray Local brand Kalian tau aku cinta banget sama Studio Tropic Dan aku suka banget sama Dream Setter mereka yang Glowy Karena dia itu biarpun hasilnya glow Tapi tuh dia nge-set makeup dan bikin gak transfer Jadi kayak penyelamat gitu lah Kalo misalnya mau keliatan glowing Tapi gak mau basah atau gak mau becek gitu loh makeupnya Ini bagus banget Beneran ngehold makeup Dan hasilnya beneran glowingnya tuh kayak healthy skin gitu Ini yang aku pake sekarang juga Tahun ini aku baru sadar aku tuh sering banget pake si Makeup Forever Mix & Fix Ini sebenernya semua orang udah tau lah ya Ini tuh bagus gitu Tapi ya just in case kalian cari setting spray recommendation Kalian bisa cobain ini Ini tuh tipe setting spray yang lebih hydrate ke kulit kalo aku berasanya Kalo misalnya aku lagi ngerasa kulit aku kering Aku juga suka banget pake ini Karena dia emang long lasting and moisturizing Jadi selain dia bikin makeup tahan lama Dia emang berasa banget di kulit tuh Bikin lebih nyaman Lebih kehydrate gitu Tapi aku kayaknya rekomen ini buat temen-temen yang punya normal to dry skin Karena ya itu dia masih hidrasi Jadi kayaknya lebih cocok untuk temen-temen yang punya normal to dry skin Atau temen-temen yang mungkin kulitnya sudah lebih mature Atau MUA yang cari spray buat mature skin Kalian bisa cobain ini Spray yang udah second bottle So Natural All Day Tide Makeup Setting Fix Ini penyelamat aku selama pemakaian masker di masa pandemi ini Karena dia ngehold makeupnya bener-bener kayak pake Gak tau kayak pake helm nih muka Sampai beda banget gitu Transfer enggaknya makeup ke masker Kalo misalnya pake si So Natural All Day Tide Makeup Setting Fix Dan aku sukanya dia ini tuh klaimnya Kalo mereka adalah setting fix yang punya skincare benefit Untuk acne prone skin Jadi aku somehow ngerasa lebih aman aja Kalo misalnya aku tutup pake ini Dan dia juga bikin kulit tuh kayak fresh gitu Habis di spray ngerasa kehydrate juga Tapi beneran ngunci banget gitu guys So I really recommend you guys to try this out Oke guys so that's all Best of Beauty 2020 Seperti biasa videonya panjang Karena banyak yang aku suka Dan banyak kategori makeup yang kita bahas hari ini Kalo kalian cobain produk rekomendasi aku Komen di bawah Atau mungkin favorit aku juga jadi favorit kalian Atau kalian juga bisa share favorit produk kalian tahun ini tuh apa Racunnya aku guys Racunnya aku Komen di bawah So that's all for today's videos Kalo kalian belum subscribe to channel aku Please subscribe Aku upload di hari Rabu Ataupun di hari Jumat Atau di kedua hari itu Jadi nyalain notifikasinya Supaya kalian tau setiap aku upload video baru And if you love me Don't forget to follow me on Instagram At jelajelika Thank you guys for watching And hope to see you in my next videos Bye guys 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 Bye guys